Halo selamat pagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman untuk yang di Qatar dan selamat siang teman-teman yang untuk di Indonesia Halo welcome back welcome back di channel Mama in Qatar Daily Teman-teman hari ini aku mau kasih tau aku minta maaf kemarin aku gak nge-vlog karena pertama blender aku blender mama sorry blender mama sini meledak ya Allah meledak karena mungkin udah tua juga dan udah rusak juga jadi blender itu kan udah 8 tahun ya gak 8 tahun sih 7 tahun setengahan gitu mungkin udah rusak udah gimana terus kedua suami mama sini tuh lagi sakit demam gitu batuk pilek gitu lah yang ada di sini beli mama sini harus ngurus lo maaf suami mama sini masak juga harus yang namanya cepet extra cepet gitu loh teman-teman enggak sempet lagi nge-record apa-apa teman-teman dan yang ketiga mama sini ada sesuatu yang mama sini pikir sangat bahagia tapi nanti aku mau unboxing mama sini mau unboxing di depan teman-teman kalian ini bukan pamer ya tapi ini suatu kebahagiaan dan informasi juga buat kalian di Qatar yang sedang di Qatar sebaiknya kalau kalian mau beli sesuatu bulan ini dan minggu ini karena benar-benar lagi diskon besar-besaran buy one get one bayangkan kalian pasti kalian bakalan wah kalian akan kalian akan kaget tuh beli ini dapet ini yang yang kalian nggak akan nyangka-nyangka sama mama juga nggak akan nyangka-nyangka tadi malam beli tuh dapet itu ya mama senang banget karena udah lama banget mama tuh pingin banget barang itu gitu loh karena mama kan suka di dapur nih oke kalian oke pokoknya kalian harus ikuti terus keseharian mama sindi hari ini tapi sebelumnya mama sindi pengen ajak anak-anak mama sindi untuk vaksin dulu anak yang nomor 3 sampai nomor 4 vaksin vaksin bulanan ya kalau di Qatar itu mana ya kayaknya jatuh bukunya tadi aku udah siapin disini nih aduh betul-betul ya jadi mama sindi mau bawa anak mama sindi yang nomor 3 dan nomor 4 itu untuk vaksin vaksin-vaksin anak kecil gitu loh anak balik gitu karena di Qatar ini vaksin itu anak kecil harus diharuskan tapi itu kembali ke diri masing-masing jadi itu ada bukunya gitu ya nanti kalau sekolah itu bakalan diminta bukunya oke pokoknya ikuti sarai mama sindi oke nah kliniknya juga deket dari rumah jadi di sini tuh konfirmity tuh dalamnya ada klinik ada sekolah jadi nggak jauh-jauh ikuti terus oke oke sekarang nih teman-teman kita mau pergi nih udah siap-siap pergi untuk vaksin yuk 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 kita pergi dulu yuk yuk nah yuk kita berang ini sebenernya udah winter ya temen-temen tapi siang masih ya nambahnya aduh bagus banget seperti awannya tuh siang tuh masih panas banget teman-teman aduh nih kita ke ujung parkiran mobil sebetul parkiran mobil di samping sana ya teman-teman ini karena ya Allah teman-teman lihat tuh ya Allah awannya cantik maaf ya teman-teman aku bilang awan disini cantik karena bersih langitnya di Indonesia juga lebih cantik cuman atas-atasnya tuh ada apa namanya tuh apa namanya apa yang panjang-panjang itu tiang listrik kan tiang listrik terus ada kayak senar-senar gitarnya tuh apa ya awah buat listrik gitu loh teman-teman teman-teman cakep banget ya Allah cakep ya nah inilah daerah sekitar rumahku nanti aku vloggin ya temen-temen tuh ya tuh nih karena anakku lagi liburan jadi nggak sekolah nanti kalau sekolah biasanya dia nunggu di depan sana oke aku masuk mobil dulu ya teman-teman tuh aduh oke 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 ini adalah Alcor Komuniti Katargas yang aku sekarang tempat Mama Cindy tinggal ini rumah dinas ya teman-teman nah tuh seperti ini depannya seperti ini nah yang tinggal di komuniti ini hanya karyawan Katargas selain itu gak boleh jadi kayak apa ya company jadi perusahaan komplek perusahaan gitu loh teman-teman kalau di Indonesia kayak komplek Pertamina gitu terus kalau di Riau Pekanbaru dulu kayak komplek Seperon gitu loh jadi kayak apa namanya standarnya oil and gas itu kan harus punya perumahan ya yang besar tuh pasti mereka punya perumahan untuk karyawan-karyawan mereka nah ini seperti itu juga maaf ya teman-teman bukan pamer aku hanya menunjukkan ini Alcor Komuniti daerah Mama Cindy tinggal di setiap di setiap kampau di setiap rumah mereka punya playground sendiri gak kelihatan ya teman-teman depannya tuh nah kalau misalnya ini dari sini anakku berdiri tuh anakku tuh sebetulnya udah satu tahun cuman dia belum bisa belum bisa jalan loh teman-teman baru bisa baru bisa berdiri doang berdiri sendiri bisa tapi jalan belum bisa nah biasanya teman-teman kan ini kan udah 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 winter ya biasanya tuh banyak udah banyak apa bunga-bunga bentar dulu bang nah itulah lihat tuh banyak bunga-bunga kan biasanya tuh cuman bunga-bunganya tuh banyak banget mungkin karena ini masih panas kali ya teman-teman teman-teman bisa lihat tuh bunga-bunga tuh kan tuh harusnya banyak teman-teman tapi karena ini gak tau ya masih panas kali ya biasanya tuh bunga-bunganya banyak banget tuh kalau winter di kater tuh bunga-bunganya tuh banyak bukan hanya di komplek ini tapi di luar juga gitu loh nah lihat tuh lihat tuh ini kita udah mau ke ini oh aku lupa oh iya disini teman-teman tadi tuh disebelah sana oh disebelah sana tuh ada al-waha club jadi ada kolam renang ada tempat makan ada tempat meeting ada library gitu nah ini sekolah kalifa nih sebelah sini teman-teman sebentar ya itu al-waha club maaf kalifa kalifa kesini dulu nak kesini dulu bentar maaf ya teman-teman aku sangat pake handphone nah ini sekolahnya kalifa ini lapangan bola ya nak football football field ini football fieldnya maaf ya gak terlalu ke ini jadi sekolah football ini sekolahnya kalifa ini teman-teman di parkirannya sekolahnya di dalam sini dari dari TK 0 besar foundation sampai sampai SMA ya kan Pak nah sekarang kita udah nah sekolah tuh sampai sana nanti aku filming ya nah sekarang kita udah sampai klinik di dalam komponnya kompleknya karena kita tuh kliniknya karena kita mau apa namanya suntik vaksin nah ini nah yang ke dalam klinik ini hanya boleh karyawan katargas yang sekolah di yang sekolah kalifa itu juga hanya boleh karyawan katargas aku cuma kasih tau aja ya teman-teman bukan ya Pak Amer nah sebelah sana tuh sebelah klinik ya bisa teman-teman tau ini adalah Almira kayak Indomaret gitu loh teman-teman nah jadi ada Indomaret di dalam komplek gitu cuman yang boleh kesitu hanya penghuni komplek ya gitu boleh sih di luar penghuni komplek bisa temannya dibawa gitu ya boleh boleh atau tamu-tamunya dari komplek ini boleh oke aku ke dalam dulu ya teman-teman liatan aku vaksin aku udah keluar dari mobil sekarang kita mau ke rumah kliniknya teman-teman nanti aku izin dulu ya nah itu sekolah kalifa depan klinik tuh teman-teman nanti aku izin dulu harus izin dulu sama security nya boleh gak nge-vlog di klinik karena disini itu harus izin baru bisa nge-vlog peraturannya seperti itu ya teman-teman jadi aku izin dulu nanti aku vlogin lagi tuh cantik kan pemandangannya ada disini oke see you teman-teman lihat ini karena piala dunia jadi ini ada bola tuh lucu ya terus ada apa wih tuh bendera-bendera tuh klinik ini kliniknya lucu banget tuh kita waiting sini ya bagus banget tuh bendera-benderanya tuh kan aku nomor aku duduk sini ya ini buat laki-laki ekono orange nah cantik ada bendera-benderanya tuh ih kok kayak gini ya aku nomor berapa ini sorry nama nomor E16 dan E17 ini si Khalid nomor 16 si Kama nomor 17 ini masih E13 masih E13 gak kelihatan kan ih cantik banget ya teman-teman ya oh cantiknya Masya Allah cantiknya karena ini mungkin lagi piala dunia ya teman-teman nah inilah kliniknya nah inilah kliniknya kalau yang orange itu buat tempat duduk laki-laki ini yang putih untuk tempat duduk rempung aku harus pindah tempat ke depan dokternya ke depan ruangan dokternya jadi kalau disini sebelum divaksin harus ketemu dokter dulu ya Allah tapi banyak orang sakit disana ya oh sebelah sana enggak tuh oke disana yuk duduk sini dulu ya ini gerombolan ini suamiku anak-anakku baru dateng nih teman-teman mereka ngasar langsung ke ruang-ruang ini ruang vaksin enggak boleh langsung ruang seharus ke dokter dulu biasa teman-teman anak anak mama sindi yang paling lasak adalah ini kamaji shhh apa enggak kamaji mau shhh kamaji 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 ciluk ciluk mba anak mama sindi yang paling anten yang paling anten anak mama sindi kalifah kalau ini kayaknya pengikutnya kamaji nih woy ini kayaknya pengikut kamaji nih mau turun dia ke bawah kan belum bisa oh loh kebar kan belum bisa jalan kita udah selesai kita mau jalan ke ruang vaksin eh vaksinnya dimana nih oh ruang vaksin aduh dududududu maaf yes why delay sorry itu nanti ruangannya yang vaksin aku enggak bisa enggak bisa shoot karena privacy ini anak-anak yang sedang menunggu di vaksin nah ini bukunya antara aku review di rumah ya nah tuh ruang vaksin vaksinnya bagus tapi aku enggak bisa shoot karena privacy dan aku harus megangin anakku ya sekarang giliran kamal oh ada ini imunisasi dia sekarang giliran kamal bismillahirrohmanirrohi 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 lori 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 selesai satu lagi lori 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 dua lori 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 selesai teman-teman sekarang kita udah di ruang tunggunya farmasi klinik karena mereka mau kasih adol adol itu kalau di Indonesia kayak parasetamol gitu loh buat anak-anak nah kalau di arah ini anak-anak lori lori suamiku di parmasi adol karena kan dia habis vaksin nih biasanya tuh kan panas ya habis vaksin semoga enggak ya jadi mereka menunggu parasetamol itu adol kalau disini adol untuk anak kecil ada adol itu panadol ya teman lihat deh ini udah mau hujan nih teman-teman wah udah wah sandstorm teman-teman masya Allah ya Allah kita harus cepat-cepat naik naik ke mobil nih ya Allah ada sandstorm ya Allah ya Allah teman-teman kita harus cepat-cepat naik mobil ya teman-teman ini sandstorm kita harus kejar sampai rumah cepat-cepat karena kalau udah sandstorm sampai sini udah gak bisa kelihatan ya makanya cepetan pak seru ya gak seru serem iya teman-teman lihat kan itu sandstorm tuh tuh angin udah gede banget udah mau sampai sini tuh tuh angin udah gede banget udah gelap semuanya bang om bergetah ya bang kita bener-bener harus kembali ke rumah Allah ya Allah kita udah dikejar sandstorm pula tuh liat tuh kayaknya mau hujan juga tapi ada sandstorm juga bayangin aja nih tuh teman-teman tuh anginnya gede banget teman-teman tuh liat teman-teman liat ya orang-orang pada nungguin semua liat semua apa yang punya nunggu gak mau ah ini gak mau ini sekolah kalifah ya teman-teman di depan kita di samping kita ini sekolah kalifah gede banget jangan itu pak kalau udah sandstorm kita udah gak bisa ngeliat loh gak mau amih kasian tuh liat tuh liat ya enggak ah beli karakternya tuh liat tuh liat tapi nanti debunya masuk ke dalam pak ke dalam mobil coba yang ini udah gerimis tuh liat udah gerimis alhamdulillah nah teman-teman tuh kita gak nanti ya sekali-sekali kita liat sekolahnya kalifah udah gak debu udah gak debu masih lah ini debu tuh liat tuh teman-teman kalau debu dateng dia itu jadi gelap banget debu itu sand ya sandstorm jadi badai debu teman-teman kasihan banget nih angkel-angkel yang tukang kebun ini nih teman-teman ini orange yang hijau ini tukang kebun mereka harus naduh ya Allah Tuhan ini kita masih di Alcor Community dalam Alcor Community nah ini rumah yang besar-besar rumah yang besar-besar ini untuk grade yang lebih besar ya teman-teman kayak manager direktur atau ke atas lah kayak gitu lah ya nah oh dan katanya rumah yang besar ini anak yang udah tuju ke atas boleh kesini kan teman-teman karena kan kalau udah tuju kan udah banyak enak banget ya anaknya ya ya Allah sensom ada yang main di luar pula Allah khabar yaudah nanti kita ini lagi ya teman-teman teman-teman lihat ya teman-teman lihat tuh ya teman-teman gelap banget teman-teman gelap banget teman-teman besok juga Pak Wah kolbinya juga ada enggak kan enggak boleh teman-teman ini Alcor Community Get One kalau aku kan Get 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 Two di Get One tuh gede gede banget Alcoromo tuh sampai sana tau ini kan teman-teman kalau yang di Cibubur di Jakarta tau kota wisata nah segede itu dua kali lebih besar daripada itu enggak lah satu kali lebih besar lah dari kota wisata kota wisata gede banget nah ini lebih gede daripada kota wisata gitu loh komplek kan kalau kota wisata itu untuk umum boleh ya punya rumah wisata ini dalemnya rumah dinas semua loh depan tuh parah sinstermnya gak usah lah Pak takut takut beneran deh gak kelihatan makanya Pak gak kelihatan Pak Minen pulang let's go brother pas ma hujan gini hujan tuh orang-orang aja pada menghindar Bapak malah kesitu takut Pak gak pulang aja Ami Astagfirullahaladzim iyalah nanti Ami masakinnya enak-enak di rumah ya Allah temen-temen lihat sansom tuh ini harusnya jadi Youtube termahal karena aku karena aku liatin sansom sama kalian lihat tuh sansomnya kita malah orang-orang ngindarin sansom sit down Kamal sit down Kamal kamu juga bang silahkan belakang jadi ada yang gak ikut lepas kita malah ini sansom aku maju mundur maju mundur orang-orang tuh ngindarin sansomnya kamu ngindarin sansom kamu lihat tuh Kamal sit down aku yang satu ini emang ada ada anak-anak bukan lasak lah anak-anak lasak anak-anak ditutup sansom ini kita udah di luar Alcor Community tuh lihat tuh nah hey kau sini Kamal lo gak mau lagi nah lihat tuh ini di luar Alcor Komitina itu rumah sakit Hamad gak kelihatan ya rumah sakit negara kalau kayak di Indonesia namanya RSCM gitu pemerintah rumah sakit pemerintah kalau di Indonesia namanya RSCM nah kalau di Indonesia rumah sakit pemerintahnya cuma satu sama di sini juga cuma satu Hamad tapi Hamad itu di banyak tempat ada di setiap tempat ada dan bagus banget dan teknologinya juga canggih eh mau tau gak RSCM tuh teknologinya canggih-canggih loh jangan salah loh RSCM bagus loh orang-orang bilang gak bagus karena mungkin semua orang ada disitu tapi justru rumah sakit pemerintah itu yang paling bagus RSCM tuh bagus-bagus loh mereka tuh bagus teknologinya paling bagus di Indonesia itu RSCM kalau kalian mau tau aku tau tuh dari yang waktu itu temen aku ada beberapa dokternya gitu tuh gelap banget temen-temen gelap banget tuh nanti kalau udah bener-bener turun sensromnya ini tuh gelap kayak malem dan harus pakai kayaknya udah mulai pakai lampu ya pak nah sekarang kita mau ke tea time dulu nih temen-temen temen-temen harus tau kalau di Qatar ini khasnya itu adalah karak minuman khasnya nah tea time adalah salah satu restoran yang punya karak bukan restoran cafe kali ya pak nah kalau kita ke Qatar kalian harus banget ke tea time karena tea time itu kayak apa ya kalau ke Qatar harus banget tea time kita mau banyak banget kayak apa ya kalau di Indonesia mungkin kopi kenangan ya kalau di sini tea time namanya gitu nah kalau di sini bisa kayak panggil orangnya tun-tun-tun gitu terus orangnya akan dateng disini bukan hanya tea time ada chicken apa chicken popcorn nih tea time namanya oh loh 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 nih tea time tuh tea time ada yang kecil ada yang besar yang kalian harus sini alhamdulillah hujan temen-temen sensor dan hujan kenapa aku bilang alhamdulillah karena Qatar itu hujannya cuma satu tahun sekali bisa gak sih dari atas ini pak oh gak bisa ya Allah hujan temen-temen alhamdulillah alhamdulillah Allahumma sohibban nafian doanya hujan Allahumma sohibban nafian tau gak temen-temen Qatar ini hujan cuma satu tahun satu kali makanya aku seneng banget satu tahun tiga kali lah besok coba tiga kali terus udah gak hujan lagi disini kan cuma ada dua musim ya musim panas dan musim dingin banget gitu hujan temen-temen lihat sandstorm sekaligus hujan berarti hujan itu menandakan iya udah-udah gak apa-apa ini norak karena emang hujan iya hujan itu menandakan mau ke winter lebih dingin bisa sampai satu derajat atau minus aduh alhamdulillah kalau ada hujan kita harus berdoa Allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah semoga hujan ini membawa berkah untuk kami untuk keluarga kami untuk semua umat yang ada di Qatar untuk negara Qatar juga alhamdulillah hirobil alamin alhamdulillah hujan temen-temen jadi kalau hujan kayak gini kita harus panjatkan doa Allahumma suwibana ki'an alhamdulillah 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 karena hujan itu bisa membawa berkah pada kita gitu nah temen-temen jangan lupa kalau hujan aku bukannya soalim ya kalau hujan temen-temen bisa bisa panjatkan doa apa yang kalian mau hajat yang kalian mau karena doa sewaktu hujan itu insya Allah akan dikabulkan sama Allah gitu alhamdulillah alhamdulillah insya Allah oh di belakangnya panas banget pesenanku udah sampe tuh ini anak bayi udah gak ini udah gak sabar untuk makan temen-temen enak banget rasa arab-arab gitu loh herbsnya rempah-rempahnya temen aku udah sampe ke komplek rumah ini udah berhenti hujan yang besarnya sekarang tinggal gerimis-gerimis terus alhamdulillah sorry temen-temen karena tangan anak mama sindik sekarang tinggal gerimis-gerimisnya temen-temen tuh liat seperti ya tinggal gerimis-gerimis sedikit oke oke ini hasilnya ini hasilnya dikalkan dua kontraknya masuk ke dalam itu kan Khalifah mama lagi nge-vlog jangan di tengah nak nah itu rumahku rumahku rumah mama sindik tidak tidak jauh dari gate 1 ini depannya kayak gini temen-temen ini kan anakku di depan sih ya temen-temen tuh liat yang di awalnya langsung nah pas buletan ini buletan bunga-bunga dan apa tuh ini biasa ada air mancur cuman lagi mati ya teman-teman yang mancurnya kita langsung belok kiri lurus rumah mama sini nah tuh masalahnya ya awannya tuh gelap banget ya temen-temen nah depan belok kiri udah rumah mama sindik sekarang sekarang 100 senyawa nah senyawa itu harusnya dikran nah disini kan seadanya ini akib gak nah ini udah belokan tuh ya tuh awannya temen-temen ya Allah item banget awannya temen-temen tuh awan ini awan awan gelap awan mendung awan mau hujan tuh kayak cerai-cerai gitu sensomnya udah lewat sensomnya cuman sebentar ya pak nah ini rumahku nih udah itu rumahku kelihatan sebelah pohon itu udah rumahku nih yang di pinggir jalan jadi rumahku itu rumah mama sindik itu di samping jalan besar ya teman-teman nah ini udah waduh gerimis dan sekarang hujan gede lagi nih denger gak temen-teman udah jalan gede lagi udah dulu ya temen-temen nanti kita vlog lagi ini rumahku nih ini rumahku nih nah ini rumahku nah kita pergi disini dulu temen-temen aku masuk ke dalam rumah dulu ya oke temen lihat akibat dari tadi sandstorm sama hujan pohon di depan rumahku lihat tumbang tuh pada tumbang temen-temen tuh ini gak ada tukang kembun ya paling besok pagi nih diambilin tuh awannya juga ya Allah tuh awannya serem banget temen-temen cakep tapi serem jadi gimana ya basahnya apa ya temen-temen jadi ya tuh pada tumbang tuh pohonnya tuh lihat yuk kita lihat yuk ini gak ada tukang ya Allah tuh temen-temen gelapnya tuh tuh lihat temen-temen gelap banget awannya tumbang nih pohonnya nih temen-temen tuh setih tumbang tadi kan anginnya gede banget ya sandstorm terus hujan tumbang ini tuh ini nih ya gitu tumbang beneran tuh satu sebelah sana juga tumbang ya Allah Astagfirullahaladzim semoga kita semua dilindungi ya temen-temen tuh lihat kita ke daerah rumah Mbak Indung ya coba lihat ya Allah gelap banget sensomnya ini nanti kan ini hilang nih nanti dia dateng lagi tuh astaga tuh temen-temen tuh awannya gelap banget tuh lihat tuh takut banget aku anakku hari ini sampe gak main gak ngaji karena apa karena takut banget ya ini tuh debu loh temen-temen ini aku ngirep debu siapa pula nih aku masuk dulu ya temen-temen ini debu banget tapi enak udaranya dingin banget kebetulan deh ini udah mau masuk winter sih Assalamualaikum temen-temen Mama Cindy sekarang sudah di rumah lagi Mama Cindy mau review ke kalian unboxing ini dan review tentang minuman minuman khas Qatar yang tadi di titan itu ya ini adalah karak mana nih karak titan karak itu teh buka ya panas teh dicampur sorry nih karak itu teh dicampur susu terus dia pakai kardamon terus pakai rempah-rempah jahe gitu ya jadi itu kayaknya enak deh pokoknya deh rasanya gitu nah berhubung Mama Cindy tuh gak bisa banyak-banyak minum teh aku gak terlalu suka teh tapi karena kebantu susu dan rempah-rempah itu aku mau lah minum ya coba ini enak banget kalau lagi dingin ini kan lagi hujan nih terus sandstorm lagi enak ini namanya karakti karakti itu adalah minuman khas Qatar kalau kalian ke Qatar atau kalian main ke Qatar harus sih kalian minum karakti ini gitu siapa ya ting-tong ting-tong tuh ntar ya tuh enak banget loh enak banget jadi dia ngerempah gitu jadi teh campur susu terus dia ngerempah gitu nah terus aku mau kasih Mama Cindy mau kasih tau kalian unboxing ini ya temen-temen jadi kemarin tadi malam lah ya bukan kemarin tadi malam itu Mama Cindy diajak sama suami untuk ke toko elektronik gitu karena blendernya Mama Cindy yang udah menemani Mama Cindy dari pertama kali ke Qatar itu 7 tahun lebih lah 8 tahunan gitu ya blender yang udah dari 8 tahun yang lalu itu kan tinggal chopper karena blendernya itu kan retak jadi gak bisa diberi blender gitu kan gak bisa ngeblender apa-apa karena keluar dari pinggir-pinggirnya jadinya Mama Cindy cuman pake chopper yang kecil itu nah ternyata choppernya meledak temen-temen pertama pakinya itu putus dulu choppernya kedua meledak temen-temen gara-gara aku tetep pake karena cuma punya itu ya untuk menggiling bumbu gitu terus akhirnya 2 hari yang kemarin itu aku kalau mau buat apa-apa itu selalu yang namanya ngulek atau yang iris gitu kan nah mungkin itulah suami suami mama juga ya suami mama jadi kesian juga ya anakku kan masih kecil-kecil atau gimana nah akhirnya tadi malam suami mama Cindy bawa mama Cindy itu kenggunu ceritanya alhamdulillah mama Cindy itu dibikin lagi bagaimana cintur 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 mama Cindy itu udah dari lama banget cintur 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 belum disampaian karena masih bisa aku masih bisa bikin bakso pake chopper yang kecil itu bisaannya cuma karena udah rusak udah 8 tahun juga mungkin udah lama banget memang gak bisa gitu aku sebenernya mama Cindy sebenernya ditawarin sama suami udah beli aja yang baru beli aja yang baru tapi karena udah 8 tahun kan udah sayang ya udah sampe kita lama terus dibuang gak jadinya yang suami mama Cindy itu selalu nolak enggak 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 gitu terus ya udah diperbaikin aja katanya terus mama Cindy bilang oke dia gitu pas udah sampe ke lulu mukanya kita ke tempat reparasi blender nah dibeli ini di prosensor rangan di 8 menit teman-teman maaf ya ini bukannya pamer tapi aku mau unboxing aku ini gak pamer ini siapa sih temen-temennya anak mama Cindy suka suka apa mainin bell beneran dia apa belum dibukai ya tadunya udah lama banget mama tuh pengen beli food prosesor dan ini apa namanya prosesornya juga ada blendernya ternyata tuh ya Allah seneng banget si temen-temen nih kenapa mama Cindy kan dikirim prosesor karena biar bisa dikirim bakso temen-temen tuh dan gak ribet jadinya langsung menggigilin bakso di satu satu prosesor tengah-tengah dan hasilnya kurang bagus karena cuma pakai chopper gitu dan kadang-kadang mama Cindy suka beli sama orang yang bakso yang bagus sekarang kata suami mama Cindy nih aku beliin papa beliin nih karena biar gak beli bakso lagi katanya bikin belajar bikin bakso yang enak buat mama Cindy gak mau ini ya gak mau jualan tapi masakan itu buat keluarga aja gak mau jualan kita beli ini karena emang di masak aja gitu nah dan itu seneng banget seneng banget karena beliau udah baik banget ya mau beliin isinya alat untuk blender sekaligus food processor tuh jadinya bisa bikin bakso bikin mpnpp terus ternyata food processor ini juga bisa bikin roti doff making tuh aku seneng banget gitu loh tuh doff making bisa bikin bisa bikin roti tuh lihat seneng banget bukan bisa bikin roti bisa apa bikin adonan roti gitu gitu loh ya Allah seneng banget karena beli aja yang sekalian lengkap dan biarin mahal sedikit tapi lengkap dan tahan lama dan wordnya juga kecil ini dibanding yang lain kalau di Qatar wordnya kecil ya 400 ini kecil ya karena food processor yang lain tuh 800 watt 900 watt ini 400 watt dan dan apa namanya dan gambar baliknya teman-teman ini bukan pamer ini ternyata diskon teman-teman dari harga 412 rial 412 rial jadi harganya ini bayangin jadi harganya 159 kata rial 159 kata rial aku gak bohong ya 159 dari harga 412 rial turun jadi 159 kata rial mulah banget kan aku cuma mau kasih tau untuk ibu-ibu yang dikatar kalau misal ada apa-apa yang rusak dan harus diganti terbaik sekarang nih beli ke lulu karena lagi diskon besar-besaran dan ansar juga ansar galeri di alphor gak alphor di semua doha itu mungkin akhir tahun mereka lagi bersihin apa bersih-bersih barang kali ya friday friday apa black friday sebelum black friday ternyata diskon besar-besaran dari 412 ini aku prosesor sampai 159 kata rial itu ya Allah murah banget gitu loh alhamdulillah suami suami mama itu gak 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 iya kak bakalan harganya itu bakalan murah kayak gini setahu dia bakalan mahal yaudahlah maksudnya buat istriku dan ini buat dipakain sehari-hari dan long lifetime maksudnya bertahun-tahun mungkin sampai nanti aku tua gitu loh dan wordnya juga kecil bisa dibawa ke indoh gitu katanya suamiku yaudahlah gitu loh untuk istrinya terima kasih banyak ya pak suami range terus habis itu ya itu pokoknya kenapa aku disini unboxing terus mau kasih tau temen-temen karena diskon besar-besaran bayangin 412 sampai 159 rial itu turunnya gede gede banget sih jauh turunnya tuh berk-berk banget maksudnya diskon banget gitu loh terus karena mamis itu suka kayak bikin-bikin nukus-nukus kayak polo bukus terus bikin sama gimana ya dibeliin lagi juga sama suamiku karena lagi diskon besar-besaran akhirnya suamiku beli kebutuhan istrinya kita lihat unboxing lagi ya pukusan ini juga aku pengen banget punya dari dulu ya aku suka banget sama pukusan ini pengen banget punya dari dulu ini pengen banget aku suka bikin kue pakai kukusan sebelumnya kukusan aku pakai dandang yang dandang biasa ini bisa 4 dandang lebar gede banget ini gede banget loh 1 2 3 4 eh sorry ini kan bisa 3 1 2 3 dan cuma dikukus ini kukusan makasih lumayan banget punya kukusan yang dulu akhirnya dibeliin ya Allah Alhamdulillah ini diskon ini harganya 200 jadi harganya turun jadi 179 kataria nah udah yang dikastar selamat hunting hunting elektronik nih tuh serang para elektronik 179 kataria 179 kataria aku gak bohong nah itu tuh bener-bener diskon besar-besaran kalian harus kesana sih harus kelulus dianser juga cuman dianser itu tidak banyak pilihan pilihan kayak gini tuh gak banyak pilihan dianser tuh banyaknya kayak handphone tuh handphone iphone 15 iphone apa semua harganya drop karena sebelum black tadi kan gitu gila-gilaan diskonnya tapi sebelumnya terima kasih banyak sama suamiku yang bener-bener appreciate sama aku dan satu lagi suamiku ternyata pesen juga untuk bakaran gitu bakaran kayak aku belum tau ya aku gak bisa ceritain karena barangnya belum dateng nanti aja karena aku suka bakar ikan bakar ayam gitu gitu ya terus nih kenapa baru dibeliin sekarang karena ini dapurnya gede banget gitu sebelumnya rumah mama sini tuh rumah dinasnya dapur kecil gak kecil sedeng gitu ya kalau ini ekstra besar memang ya kita bisa taruh buat pajangan kan dapurnya cantik gitu kalau sebelumnya dapurnya tuh sedeng gak kecil sedeng dan dicampur gak ada laundry room jadinya dicampur sama ada mesin cuci disitu ada mesin pengering coba bayangin dapur gak apa-apa alhamdulillah aku udah 8 tahun tinggal disana nah sekarang rumah baru gede ini juga nanti aku mau turun ini apa namanya ini tempat beras ya aku pengen turun kesini gak diturun di bawah karena karena almarong ibu mama sini kata almarong ibu mama sini jangan pernah taruh beras itu di bawah gak boleh jadi nanti disini disini aku mau ada disini disini mau ada meja kecil yang ada di hudang yang mama sini keluarin buat tempat beras gitu karena kita unboxing dalamnya oh iya sebelumnya mama sini bilang kalau mama sini tidak ada maksud untuk tidak ada maksud untuk pamer ini cuma mau ngasih tau kalau di lulu ini diskon besar-besaran ini warantinya 4 tahun waranti 4 tahun atau 3 tahun 1 year setis 1 tahun saya oh iya 1 year waranti garansinya 4 1 tahun jadi mama sini cuma mau ngasih tau kalau di katar lulu alkor sedang diskon besar-besaran di ansar juga kalau kalian mau beli handphone itu silahkan kemarin itu juga ada kamera suami mama sini bilang udah beli aja kamu kan suka ini cuman mama sini masih suka nge-vlog pakai handphone gitu cuman ya kebutuhan yang gak butuh banget gitu masih bisa nge-vlog pakai handphone ngapain harus beli kamera kolom pikiran mama sini seperti itu ya udah udah cukup banget kita sekarang kita sekarang unboxing oke teman-teman mama sindi mau bilang ini bukannya pamer atau gimana kenapa sih ada teman mama sindi salah satunya nanya gitu ya cuman satu orang sih nanya kenapa barang-barang mama sindi itu banyak yang black decker semuanya mengampir black decker karena mama sindi yang ngerasain sendiri ya pakai black decker itu tahan lama blender yang mama sindi udah rusak sekarang itu itu black decker loh 8 tahun nah ini tau ini black decker ini pemanas ya sorry ini black decker loh ini black decker ini buat masak air ya ini black decker ini udah 8 tahun juga lama banget pas bukan 8 tahun ini pas 7 tahun pas kalifa lahir kenapa aku beli mama sindi beli ini karena kan ini kalau kita buat buat air panas ya buatnya disini nih terus ini panggangan roti ini black decker juga sorry udah kotor black decker juga ini mama sindi beli juga udah 7 tahunan black decker itu tahan lama gitu kenapa ini black decker kok sukanya black decker tahan lama sampai suami mama sindi itu juga cukuran jenggot itu mereknya black decker juga bukan pamer ya karena memang tahan lama teman-teman dan tidak terlalu mahal kalau brown itu mahal gitu kan dan wordnya oh iya satu lagi black decker wordnya itu kecil maksud sedang ya dibanding brown dan lain-lain itu wordnya sampai ada yang seribuan atau gimana aku cari kecil karena bisa nanti kalau misalnya udah pensiun dibawa ke Indonesia wordnya kan kecil kan gitu loh kalau di sini ya mungkin rumah dinas perusahaan tapi kalau mama sini kenapa ya tetap mikirin perusahaan gitu maksudnya kan yang paling bagus wordnya kecil lah ya kasihan perusahaan kalau wordnya gede gitu dan setelah nanti mama sindi apa pensiun itu di indoh wordnya kecil gitu mudah-mudahan barangnya itu masih bisa masih bisa sampai mama sindi nanti pensiun nomor 60 gitu nah teman-teman mari kita unboxing seput prosesor yang bikin bakso dan tempe dan bikin lain-lain bikin dog dognya roti adonan roti nah terus saya terikusannya emak-emak tuh gini enggak usah pakai perian deh karena kita suka masak maksudnya banyaknya di dapur ya jadi sebenarnya kayak begini caranya maksudnya teman-teman agak cepat sedikit karena aku harus masak makan sore makan makan sore karena aku udah makan siang tadi kan hati-hati teman-teman mungkin pilingannya kalau lihat teman-teman yang harus belajar ini pilingannya pilingannya ini sudah juga ya ini buka selamat menikmati 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 Oke makasih harus Bersambungan-bersambungan Bersambungan 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 Oh iya, blindernya belum dienboksi Bu, yang ini dapat blinder juga teman-teman Nih, dapat blinder juga teman-teman Blinder ada yang dijual, blinder aja Untuk prosesor ada yang dijual, blinder aja Cuma ini dua Untuk prosesor dan blinder yang jadi satu Mama sendiri tuh suka banget sama break paper Ya kemarin juga break paper Kenapa? Karena gembut Gembut ini lebih banyak Lebih banyak, jadinya Kemarin juga sama kayak gini Cuma tidak ada pun prosesornya Karena mama sendiri belum tahu Cara bikin baso Bim-bim-bim itu harus sampai prosesor Belajar ya, mama semua Kita belajar proses Mama sendiri tuh buka-buka Jauh dari kita Cuma kita mencoba Kita mencoba sama-sama Ini Kukusannya Kukusannya Ya, aku seret nih Bapak-bapak Bapak-bapak Masih di gendut Jadinya unboxingnya Kebanyakan badan aku ya Nama akunya Kebanyakan badan aku ya Kita coba Alhamdulillah hai hai oh 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 ini Irwan Irwan aku tiap-tiap jadi inget dulu mama sini pernah kerja cukup lama di kontraktor minyak itu tier 1-2-3 tumpahan minyak tier 1 kalau kalau tim satu itu ketah minat terus pokoknya BUMN dalam negeri ya terus terdua itu perusahaan asing tak perusahaan minyak asing tapi yang ada di Indonesia kayak Sepron terus kayak Exxon dulu ya terus ada Bibi tangguh dulu gas ketiga internasional gitu di tiap kan ada tumpahan minyak juga kan di Amerika di Amerika di Amerika di Amerika di Amerika di tengah di offshore itu tumpah minyaknya terpakai perusahaan mama sini itu apa OSB dari Halo teman-teman sampai sekarang mama sini masih tetap dan mama sini ketemu sama suami juga karena perusahaan itu jadi banyak anak-anak di perusahaan itu pegawainya anak-anak di sana penerbangan di Qatar ke Qatar ke solium gitu ada UKP offshore ada juga kontraktor ada pokoknya banyaknya penerbangan di Qatar gitu nah itulah berawal mama sini kenal sama suami Terima kasih 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 Terima kasih